Bagaimana, kan kemarin habis main dari Jakarta, hari ini main di Silo, gira-gira apakah ada kendala, atau tidak, terkait perpindahan yang cukup jauh. kita berada di Jakarta, sekarang kita ada di sisi. Anda merasa ke mudah di kota di sini? Ya, ok, film masih masih mudah. Mas kita merasa banyak perbedaan. Kita bisa adapt ke depan yang berat, kita mulai untuk repul, kita tidak akan menutupkan. Kita mulai notify dari pertanyaan. Tidak ada banyak perbedaan ya, cuma di Jakarta kemarin kan agak mendung cuacanya ya, tapi sekarang ini kan cukup panas, tapi suap cuaca juga kan mereka sudah beradaptasi dengan baik, sudah datang sudah bisa istirahat, sudah waktu yang sudah nyaman, fasilitasnya oke, sekarang kita akan latihan untuk mempersiapkan diri untuk kelawan Ewa Dua Besok. Terus terkait, apa, berhasil kan suara pertahanan edisi sebelumnya, kira-kira apakah ada tekanan terkait hal itu? Brasil é o ultimo campeão da Copa do Mundo 2016, tem alguma apresão do jogador, sugesti? Nah, não, a gente tá muito tranquilo em relação a isso, a gente tenta se blindar muito em relação a essas coisas, sabermos que a gente vai pra cá pra fazer a nossa história, então a gente se blindar muito em relação a isso, estamos unidos, focados, para que quem sabe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ya, tidak ada tekanan, ya tidak ada tekanan, pemain semua sudah fokus, sudah konsentrasi sejak awal, sebagai juara bertahan, dan mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu untuk juga akan menulis nama mereka di cerita sepak bola ya, Indonesia dan dunia, dan dunia, dan juga akan menulis nama mereka dan menulis nama mereka di cerita sejakmana Terima kasih telah menonton. Kita sudah ketemu Ecuador beberapa kali, sudah tahu, sudah saling kenal ya kekuatan masing-masing, kelebihan dan kelemahannya. Instrusi pelatih kan sudah diterima baik oleh pemain, sekarang akan tinggal laksanakan di lapangan dalam pelatihan terakhir ini untuk besok bisa keluarkan semua kemampuan untuk dapat kemenangan. Mungkin bagaimana kompetisi di sektor gol-keeper? Bagaimana persaingan di sektor gol-keeper? Tidak, bagaimana persaingan di sektor gol-keeper? Tidak, bagaimana persaingan di sektor gol-keeper? Kalau kita hendak, bagaimana persaingan di sektor gol-keeper. Jadi kita akan berantakan pilih kanw, kita akan berani selalu terlalu yang menyebabkan untuk menyebabkan ketika untuk menyebabkan kembangan di sektor gol-担ang. Jadi, kita tidak punya kemampuan yang sangat baik. Kita juga punya kemampuan yang sangat baik. Ini adalah kemampuan yang sangat baik. Kita juga punya kemampuan yang sangat baik. Ya, persaingan kan selalu ada. Tapi, itu kan membuat pemain itu lebih siap. Kalau ada persaingan. Sehingga pemain itu kan selalu mendukung. Satu sama lain, siapa yang dipilih oleh pelatihnya. Untuk dapat kesempatan untuk main di awal. Bisa keluarkan semua kemampuannya. Dan bisa antarkan Brazil untuk menerima kemana. Oke? Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.